Assalamualaikum wr. wb yang pertama pemuda dan kejayaan nelayan Laut Indonesia memiliki keragaman hayat yang sangat tinggi berdasarkan jenis kekayaan alam yang terdapat di wilayah kelautan Indonesia yaitu yang pertama sumber daya alam terbarukan, yang kedua sumber daya tak terbarukan, yang ketiga energi kelautan, dan yang keempat jasa-jasa lingkungan. Nah, meskipun demikian berbagai problematika dihadapi oleh nelayan Indonesia. Saat ini jumlah nelayan miskin di Indonesia mencapai 2.620.277 jiwa. Nah, menurut Arif Satria 2009 menjelaskan faktor penyebab kemiskinan nelayan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktor kemiskinan struktual yang kedua kemiskinan kultural yang ketiga kemiskinan alamiah Nah, jadi dari semua permasalahan tersebut, sudah berbagai terobosan dan inovasi terus dikembangkan untuk menyelesaikan masalah kelautan di Indonesia, terutama masalah kejayaan nelayan. Berbagai pihak juga diharapkan ikut andil berpartisipasi. Begitu halnya dengan pemuda Indonesia, karena pemuda Indonesia sangat berperan penting dalam kejayaan nelayan. Nah, bagaimana sih peran pemuda Indonesia dalam mesejahterakan nelayan? Disini dilakukan dengan empat cara. Yang pertama, pemuda ini sebagai penyampai kebijakan pemerintah kepada masyarakat nelayan. Nah, contohnya ini seperti sosialisasi penggunaan alat terkeik ikan mamah lingkungan, pelarangan penangkapan ikan menggunakan bung, serta eksploitasi terhadap biota laut yang dilindungi. Yang kedua, penyampaian aspirasi nelayan kepada pemerintah. Yang ketiga, terus berinovasi dan berkembang, berkreasi menciptakan produk baru bernilai ekonomis yang berasal dari laut. Dan yang keempat, peran pemuda ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia. Poin yang kedua, ada pengelolaan data kelautan dan perikanan yang lebih baik. Nah, disini potensi sumber daya kelautan dan perikanan provinsi Aceh telah banyak dideskripsikan dari berbagai sudut pandang. Nah, baik dari segi sumber daya perikanan, kepariwisataan, maupun sumber daya pertambangan seperti minyak, bumi, dan gas. Walaupun demikian, ragam masalah terkait pengelolaan sumber daya tersebut seakan tiada hentinya diberitakan. Seperti contoh, beberapa waktu lalu, Serambi Indonesia menyampaikan berita terkait kekosongan solat di dua sesio kompa bahambakan nelayan atau SPBN, dalam pulau yang berdampak tidak beroperasinya ratusan bot nelayan. Nah, salah satu penyebab terjadinya kekosongan solat tersebut adalah tidak adanya sinkronisasi data yang baik antara jumlah bot yang beroperasi dalam pulau dengan permintaan kota BBM. Meskipun demikian, ada pula upaya perbaikan data dari data yang tidak sinkron. Menurut Supranto 2000, terdapat lima komponen yang harus diperhatikan agar sebuah data dapat dikelompokkan sebagai data yang baik, yaitu yang pertama objektif, yang kedua representatif, yang ketiga kekinian, yang keempat relevan, dan yang kelima memiliki simpangan baku atau standar deviasi yang kecil. Nah, selanjutnya poin yang ketiga tentang memperdayakan masyarakat perikanan Aceh. Nah, masih lemahnya konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat perikanan di Provinsi Aceh yang telah menimbulkan meragam persoalan. Salah satu contohnya seperti upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat nelayan melalui pemberian bantuan BUD. Ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, pemberdayaan sebaiknya diawali dengan proses observasi yang tidak hanya berbekal data-data analitik saja. Yang kedua, proses pendampingan masyarakat diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian bukan ketergantungan terhadap pihak pemberdaya. Dan yang ketiga, pemberdaya diharapkan menjadi simpul untuk menjejaringkan masyarakat yang diberdayakan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Nah, sopoin yang keempat, yaitu menuju nelayan Aceh yang unggul dan profesional. Nah, seperti yang kita tahu, besarnya potensi perikanan laut Aceh dinilai masih belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan yang di Aceh. Walaupun sampai saat ini, belum ada data yang akurat mengenai profil penduduk miskin Aceh. Termasuk di dalamnya yaitu data kemiskinan nelayan Aceh. Tapi, ada beberapa solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Yaitu yang pertama, secara struktual. Pemerintah Aceh ini diharapkan mampu menjaga stok dan harga BBM untuk keperluan melalui nelayan. Nah, yang kedua, secara kultural. Peningkatkan kesejahteraan nelayan dalam menjaga lingkungan dapat dilakukan secara normatif, regulatif, dan konjunktif. Dan yang ketiga, secara alamiah. Terutama dalam menikapi fenomena pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, selanjutnya poin yang kelima, Aceh butuh pemimpin yang berwawasan maritim. Nah, mengapa ada begitu? Setidaknya ada enam alasan mengapa Aceh butuh pemimpin yang berwawasan maritim. Yang pertama, Aceh ini dikaruniai potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Yang kedua, potensi perikanan kelautan yang begitu besar dirasa masih belum selaras dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Nah, yang ketiga, letak geografis laut Aceh ini berbatasan dengan wilayah negara yang lain. Dan menyebabkan tingginya potensi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Sebagai sebagian besar kabupaten dalam provinsi Aceh ini terluka di kamar. Sekian dari penjelasan saya. Lebih kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.